Selamat datang para penumpang yang terhormat di Pojok Laksana. Saya Andara yang akan memandu acara pada hari ini. Bagaimana kondisi bisnis saat ini menurut Bapak selaku pemilik operator bus dan pengamat transportasi darat di Indonesia? Saat ini kondisi bisnis transportasi di masa pandemi tentu berat bagi semua modal saya rasa, baik udara, laut maupun darat. Tapi di bisnis darat khususnya kami sangat terasa karena masyarakat bermigrasi dari kendaraan anggota umum ke kendaraan pribadi. Jadi ini kita menghadapi hantaman dari dua sisi, dari sisi perekonomian, penumpangnya yang beralih modal juga. Menurut Bapak, apa yang paling penting untuk diperhatikan oleh semua pemangkuk kepentingan, baik dari pemerintah, APM maupun karoseri? Kalau menurut saya, saat ini semua stakeholder harus bekerja sama. Kita itu harus mengedukasi masyarakat, karena gak bisa ini ditumpukan pada satu komponen saja. Pemerintah kok gak kuat, pengusaha saja juga gak bisa, dan masyarakat saja gak bisa, APM juga gak bisa. Jadi kita ini harus bekerja sama, membagi beban. Artinya apa? Transportasi umum ini pemerintah memberikan kebijakan. Sehingga masyarakat bisa bergerak, terus memberikan isope, keamanannya bagaimana. Nah, APM ini berusaha memfasilitasi antara mungkin operator dan karoseri, kita bekerja sama, biasanya yang memenuhi persyaratan bagaimana sih. Regulasinya seperti apa? Karena saat ini, ini kondisi yang baru. Jangan sampai kita mau melakukan inovasi, tapi terhambat oleh regulasi. Ini aturannya belum ada. Nah, memang pandemi ini baru ini terjadi. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Terobosan-terobosan apa yang Bapak lakukan untuk perusahaan agar dapat bertahan di masa pandemi ini? Untuk survival perusahaan kami, kami memang melakukan terobosan yang selama ini tidak pernah dijalankan. Antara menerima paket. Selama ini kita gak pernah mengangkut barang, tapi ya karena kondisi, kita mengangkut barang. Lalu saya juga membuka kursus setir, mengumudi bis. Kemudian kita juga bisa menerima karteran bahkan untuk keluarga kecil, bis selama ini kan gak bisa. Tapi saat ini kita akumudir. Gimana caranya untuk survival kita bisa melayani semua permintaan transportasi. Tentu dengan protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Harapan apa yang ingin Bapak lakukan setelah pandemi ini berakhir? Kalau harapan saya, ya bagi pemerintah, tentu stimulus perekonomiannya. Jadi gimana supaya perekonomian ini bergerak, orang kembali beraktifitas dengan aman. Kemudian-kemudian untuk perusahaan juga dibantu supaya survive baik dari sisi cash flow maupun dari regulasi. Kemudian untuk masyarakat, saya juga berharap kita semua botong royong. Jadi di anggotanmu misalkan, mungkin masyarakat kita minta untuk sedia masker sendiri, face shield sendiri. Sehingga kami pun lebih ringan kerjanya. Apa tanggapan Bapak mengenai bus legasi SR2 social distancing bus? Saya sangat senang melaksanakan mengeluarkan desain bus yang social distancing. Sehingga kita tidak lagi berpatokan pada kapasitas bus. Entah itu 50% atau 70%. Tapi memang bus ini di desain sudah menaati aturan social distancing. Sehingga ini lebih mudah untuk operasional. Dan kami ini di lapangan tidak jadi adu-argumen antara konsumen dan mungkin misalkan nanti ada pos pengecekan. Karena selama ini yang terjadi di lapangan kadang-kadang susah. Penumpang merasa sudah bayar, dia merasa berhak mau duduk berdua karena satu rumah atau apa. Tapi di sisi lain secara aturan harusnya ada social distancing. Dengan bus ini, ini solusi. Artinya memang secara tempat duduk sudah didesain sedemikian lupa sehingga pasti berjarak. Dan kita tidak perlu lagi menghitung dan kapasitasnya sudah pasti tertentu. Tidak bisa ditambahin, tidak bisa dikurangi. Jadi operator pun tidak bisa melanggar aturan. Karena wah tak penuhin semua 100%. Dengan bus ini 100% pun tidak apa-apa karena semua sudah berjarak. Harapan saya laksana tetap melakukan inovasi-inovasi terobosan-terobosan yang semakin maju, mempermudah, dan membangun ekosistem yang baik untuk transportasi darat di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.